36.640 vaksin Sinovac ini tiba di kantor Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan di Makassar dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Vaksin Sinovac ini merupakan pengiriman tahap kedua setelah sebelumnya Sulsel menerima 30.000 vaksin pada 5 Januari 2021 lalu. Dengan datangnya vaksin tahap kedua ini, jumlah vaksin yang berada di kantor Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan sudah mencapai 66.640 vaksin. Rencananya, vaksin ini akan mulai didistribusikan ke 24 kabupaten kota dalam waktu dekat sebelum vaksinasi dilakukan pada 13 Januari mendatang. Kalau Alhamdulillah siang ini jam 13.45.30 kita telah menerima tahap terakhir dari vaksin yang akan kita berikan untuk tenaga kesehatan, semuanya 66.640 vaksin. Tahap pertama itu kan kemarin kita terima 30.000 vaksin, sudah sekarang ini 36.640 vaksin. Ini kaca kan disimpan di call room di Dinas Kesehatan Provinsi Selatan dan tentu kita akan distribusikan selanjutnya ke kabupaten kota seperti Bapak Kompes tadi sampaikan, Pak Umhan, kita akan distribusikan ke kabupaten kota. Kita menunggu, seperti kita ketahui bahwa isin edar vaksin ini sudah ada ya, isin edar sampai provinsi. Tentu isin untuk distribus selanjutnya, isin penggunaan itu menunggu dari kementerian kesehatan.